Hai Hai assalamualaikum di video kali ini aku akan membahas gimana caranya motion tracking secara otomatis seperti menggunakan after-effect tapi di HP atau di Android yang contohnya itu seperti ini nah sebelum kita mulai tutorialnya intro dulu Oke untuk membuat motion tracking secara otomatis kita akan menggunakan aplikasi note video editor yang bisa kalian download di deskripsi atau di Playstore langsung itu gratis ya Nah aplikasi note video editor ini sangat mirip sama after-effect karena kita bisa melakukan motion tracking secara otomatis tidak perlu melakukan animasi secara manual seperti di kinemaster nah sebelum kita mulai pengeditannya kita harus menyiapkan footage-nya dulu yaitu seperti ini dan satu lagi gambar atau teks atau apapun yang ingin kalian masukkan ke dalam video yang ingin kita tracking di sini aku membuat bentuk-bentuk dan tulisan di aplikasi editing foto ya nanti tinggal kita masukkan di aplikasi note video editor ini Nah langsung saja kita mulai pengeditannya dengan cara kita klik new di sini nah ini langsung ke timeline editingnya nah ini jadi sudah mirip banget sama after-effect Nah kan untuk previewnya ada kayak hijau-hijau di sini nah kita akan memasukkan video yang ingin kita tracking di tanda tambah yang ada di sini dan kita masukkan di media video dan kita cari ini dia videonya nah jadi previewnya itu sangat mirip timelinenya dengan after-effect ya ini sudah sangat bisa dikatakan after-effectnya Android nah kan walaupun agak patah-patah karena ya after-effect di laptop sendiri itu juga kan berat jadi disini juga aplikasi note ini juga berat untuk melakukan tracking kita pencet dulu video di sini dan kalau udah kita pencet tanda tambah di sini dan kita masukkan efek tracker dan motion tracker nah ini sudah ada tracking poinnya di sini ya Nah kan aku tadi itu membuat titik hitam ya di telapet tanganku biar trackernya itu mudah untuk men tracking nya Nah jadi kita paskan saja tracking poinnya itu di titik hitam tanganku ini dan kalau udah tinggal kita analyze nah jadi dia itu men tracking secara otomatis oleh aplikasi note video editor ini dan tinggal kita tunggu memang ini proses trackingnya itu agak lama karena ya namanya juga software otomatis tinggal kita tunggu saja sampai semuanya itu aku sudah ter tracking nah bisa kita lihat yang di atas disini sudah ada kayak garis-garis hijau itu nah ini adalah hasil tracking yang dibuat oleh softwarenya ini tadi jadi pergerakannya itu mengikuti pergerakan tangan kita tinggal kita tunggu dan santai-santai saja ya Nah ini sudah selesai proses trackingnya setelah ini kita akan menambahkan gambar teks yang telah aku buat di aplikasi editing foto tadi kita kita tambahkan di tanda plus yang ada disini di media dan image dan kita pilih mentahannya itu ini dia nah jadi ini tuh transparan ya Nah kan sudah ada disini auto tracking tulisannya kita paskan saja posisinya bisa kita bergerakan disini nah nah di tengah-tengah ini kan ada kayak titik kotak yang ini nah ini namanya itu pivot kalau disini itu mirip sama anchor point Nah jadi kita pindahkan saja titik pivotnya ini ke titik yang bulat yang ada di paling bawah biar pergerakan auto tracking atau gambar auto tracking yaitu pas ya dengan pergerakan tangan kita Nah setelah ini kita akan panjangkan dulu foto auto trackingnya ini biar sama panjangnya dengan video asli tangan kita ini kita klik yang ada di sini dan kita durasinya kita tambahkan saja Nah kalau udah panjang tinggal kita klik lagi nah disini kan masih belum ter tracking yang gambarnya ini ya Nah kita akan memasukkan efek tracking yang telah kita buat di gambar auto tracking ini kita klik di apply to target atau di non disini dan kita pilih image dan kita klik apply Nah jadi dia itu sudah ter tracking kalau gambarnya itu berpindah tinggal kita klik image nya lagi dan tinggal kita pindahkan lagi di sini nah kalau udah tinggal kita export di tombol yang ada di pojok kiri di sini pojok kiri bawah dan resolusinya kita samakan saja dengan video footage kita itu 1080p fps nya 60 fps tadi ya dan kita klik tombol play di sini untuk memulai proses exportnya nah tinggal kita tunggu saja dan ini dia hasilnya gimana halus dan gampang banget kan Oke video ini cukup sampai sini saja Nah aku pun terkejut ya kalau sudah ada efek motion tracking secara otomatis di Android ini dan terima kasih kepada note video editor sudah memberikan efek motion tracking secara otomatis di Android atau di HP ini dan jika kalian ada request tutorial yang lain silahkan komen di kolom komentar di bawah terima kasih wassalamualaikum